Hai, selamat datang kembali di Youtube Channel Sunda Motor bareng sama gue, Rizky Oke guys, walaupun udah di penghujung akhir tahun 2017 tapi masih tetep nih, ada produk-produk yang baru aja keluar, baru aja dirilis Mau tau produknya apa yang bakal kita review di video kali ini? Ikutin terus Tadaaa APHA 205BT Keluaran dari Payoneer Oke, ini dia 5 fakta sikat tentang Payoneer Yang pertama, Payoneer merupakan head unit keluaran dari Jepang Nggak cuma punya produk head unit, dia juga punya produk-produk audio yang lainnya Fakta yang kedua Si Payoneer ini jago banget untuk alat-alat DJ Nah, buat kamu yang sekolah DJ ataupun DJ pasti suka denger kan Ada alat DJ brand Payoneer Makanya nih, di head unit Payoneer dia punya sedikit fitur-fitur yang related tentang dunia DJ Namanya mixed tracks Fakta yang ketiga, head unit Payoneer Indonesia ini punya garansi 1 tahun Dan berdasarkan pengalaman gue Produk Payoneer paling bandel dibandingin brand yang lainnya Fakta yang keempat, head unit Payoneer di Indonesia itu punya dua seri Seri yang basic sama seri yang premium Bedanya di mana? Satu, kalau seri basic biasanya nggak langsung bisa connect ke remote steer Yang kedua, settingan audionya juga kalah lengkap Dan yang ketiga, karena sekarang udah banyak fitur-fitur HD atau digital Makanya kalau yang seri premium itu baca digitannya lebih bagus Dan fakta yang terakhir, yang kelima Apa sih tadi? Gue lupa Sumpah gue lupa Fakta yang kelimanya adalah Oke, gue coba ingat itu Sumpah-sumpah skip dulu Waduh, tadi gue lupa Akhirnya diingetin loh tadi sama si Andre Jadi yang kelima, kalau karakter head unit Payoneer itu karakter Karakter suaranya lebih ke SKL to SQ Makanya nih, suara treble-nya, suara vokalnya tuh agak berat, agak tajam dibandingin brand yang lain Itu dia 5 fakta menarik head unit Payoneer versi Rizky Sunda Motor AVHA 205BT Nah, untuk seri Payoneer yang ini, ini merupakan seri basic Pokoknya kamu ingetin ya Nah, kalau seandainya kamu lihat head unit Payoneer yang cuma punya 3 angka Jadi itu merupakan seri basic Sebelum-sebelumnya dia nggak pakai seri AVHA Sebelum-sebelumnya pakai AVHX Nah, ini ngegantiin seri AVHX 295BT yang udah launching di tahun kemarin Yuk langsung aja kita unboxing, kita lihat isinya ada apa aja Yang pertama ada soket dengan parking brake kabel Kemudian yang kedua ada soket USB Yang ketiga ada microphone bluetooth Nah, karena seri ini udah dilengkapin bluetooth, jadi dapat nih microphone-nya Yang keempat ada baut Yang kelima ada remote Keenam ada manual book Yang terdiri dari 4 bahasa Dan last but not least Yang ketujuh kita punya kartu garansinya Pastiin beli Payoneer Indonesia yang bergaransi resmi Oke guys, berikut 5 kelebihan AVHA 205BT Yang pertama, namanya juga ada seri bluetooth Pasti dia punya bluetooth Keunggulan yang kedua Head unit seri AVHA 205BT ini udah punya 3 pre-out Jadi buat kamu yang mau pasang audio udah lengkap nih inputnya Kelebihan yang ketiga Di seri Payoneer yang baru ini tampilan interface-nya udah baru Kayak gini nih tampilannya Kelebihan yang kelima Eh, kok udah kelima? Masih keempat ya? Kelebihan yang keempat Di head unit seri AVHA 205BT ini Udah dilengkapin dengan 13 band equalizer dan juga time alignment Dan kelebihan yang kelima Head unit ini udah bisa langsung connect ke remote steering original Karena udah remote steering ready Tapi lucunya kabelnya belum disediain Jadi kamu mesti nambah lagi ya Oke, berikut kekurangan head unit AVHA 205BT versi riski Yang pertama, layarnya masih 6,2 inch Jadi buat kamu yang hobi nonton Yang suka nonton DVD, suka nonton video Suka layar yang lebih gede Nah, ini layarnya masih 6,2 inch nih Namanya juga head unit budget Kemudian kekurangan yang kedua Adalah tadi Dia udah bisa remote steering Tapi belum disiapin kabelnya Jadi kamu masih mesti beli kabelnya lagi Kekurangan yang ketiga Head unit Pioneer seri basic Belum bisa connect ke app radio live Jadi, kalau kamu ingin bisa pakai fitur app radio live Belinya yang seri premium Jangan yang basic Dan kekurangan yang keempat Masih sama nih Kayak tahun-tahun sebelumnya Head unit Pioneer seri basic Belum menyediakan AVIN Jadi, buat kamu yang mau nambah TV tuner Belum bisa nih Taraaa, that's a wrap Itu dia tadi unboxing dan review Pioneer AVHA 205BT Nah, semoga video ini kasih inspirasi Buat kamu semua Dan buat kamu yang masih bingung Yang mau nanya-nanya Mau kasih komentar Jangan lupa isi kolom di bawah Yang belum subscribe Subscribe dulu dong Oke, saya Rizky Undur diri dulu Sampai ketemu di video review berikutnya Bye-bye Gapak lewat Tuh, ada yang lewat barusan Terima kasih telah menonton